Sebuah keluarga tinggal dan hidup menjadi peternak sapi Mereka memiliki peternakan yang luas dan beberapa kali menghasilkan cukup banyak uang Namun sayang terjadi sesuatu yang buruk pada kepala keluarga mereka hingga seorang pria muncul dan mengambil kesempatan itu Ya, film dengan judul Wetlands yang dari Respirator 2011 yang lalu akan menceritakan kisahnya Pria ini bernama Jean, seorang peternak sapi sekaligus kepala rumah tangga Memiliki istri yang masih guri dan anak laki-lakinya bernama Simon Namun terkadang Simon ini lelet jika dipanggil orang tuanya Padahal Jean sangat butuh bantuannya apalagi tenaganya masih muda Simon yang beranjak dewasa membuat dirinya banyak ingin melakukan hal-hal yang lain Salah satunya, ya begituan Karena tidak ada lawan main, pada akhirnya dia olahraga tangan sendiri di atas pohon Membagongkan ini Suatu ketika, Jean dan Mary mendapati kalau salah satu sapi mereka akan melahirkan dan butuh bantuan segera Jean sudah memanggil-manggil Simon namun seperti biasa dia datang sangat lelet Alhasil anak sapi itu tidak terselamatkan karena terlalu lama ditangani Bagi Jean, ini adalah salah satu masalah yang besar Anak sapi itu bisa mereka jual dengan biaya yang cukup mahal Jika hidup dan sehat Namun semua itu sirna sudah dan mereka makin kesini makin mendekati pilot Selain membantu orang tuanya, Simon juga terkadang main ke rumah neneknya yang tak jauh dari peternakan mereka Beberapa cara mereka ingin menjual sapi-sapi mereka namun sudah keduluan orang lain Tentu saja hal ini membuat mereka jadi makin stres Mereka butuh pemasukan Satu-satunya cara, mungkin hanya menjual seluruh peternakan dan tanah mereka ini Namun Jean tidak mau karena ini peninggalan sang kakek Suatu hari, Jean ingin memperbaiki traktor miliknya Namun disini terjadi kecelakaan Simon niatnya ingin membantu ayahnya namun dia malah melepaskan pengaitnya Hingga menimpa tubuh Jean dan terjepit Mary meminta Simon untuk memanggil ambulan dan juga kebetulan ada temannya Jean yang ikut membantu Namun sayang Jean tidak terselamatkan Disini Mary benar-benar hancur dan merasa kehilangan Bahkan dia juga menyalahkan Simon atas kejadian tersebut Simon tidak berani tidur di rumah Pada akhirnya dia menginap di rumah sang nenek Esokan harinya ada seorang pemuda yang datang ke peternakan mereka Namanya adalah June Dia disuruh ayahnya untuk membantu Simon di peternakan Mengingat dia habis kehilangan sang ayah Tapi Simon agak lain Ketika June buang air kecil Dia malah melihat rudalnya June Alhasil June kesal dan meminta Simon untuk pergi dari sana Semenjak kehilangan Jean Mary benar-benar kehilangan arah Dia membeli banyak minuman lalu telar dan tidur di makam suaminya Simon tidak tega melihatnya Dia mengajak ke pulang Memandikannya dan merawatnya Dan semenjak itu juga Teman Jean yang membantunya ketika kecelakaan Terus-terusan datang Namanya adalah Pierre Mungkin maksudnya baik Ingin menghibur Mary Namun Mary tidak ingin diganggu dan beberapa kali memintanya untuk pulang Di rumah bahkan sampai di supermarket pun Dia masih mengikuti Mary dan Simon Hingga suatu hari Mary mengajak Simon jalan-jalan ke pinggir danau Katanya mereka hanya berdua saja Tapi ternyata disana ada Pierre Dan Mary yang mengajak Disini Simon kesal Kenapa Pierre ikut bersama mereka Mary juga terlihat sudah bisa menerima Pierre Pierre tahu apa yang dibutuhkan Simon Dia mencoba mengambil hatinya Dengan mengajaknya pergi ke THM Ya tau lah ya disana tempat apa Simon mendapatkan hiburan yang bagus Ya dikasih lihat gunung kembar Namun meski udah dibawa kesana Simon masih tidak suka Jika Pierre mendekati ibunya Bahkan esok harinya Pierre dan Mary Berencana jalan-jalan Atau bisa dibilang Mereka kencan Suatu hari Simon, Pierre, dan Mary Pergi ke sebuah festival Disana Simon melihat June ada disana Diam-diam dia mengikutinya Dan sampailah di sebuah WC umum Yang terjadi Simon kembali melihat rudalnya Sungguh membagongkan Di sisi lain Sang nenek melihat Mary dan Pierre Bersama-sama Dia memberikan nasihat Pada Mary Untuk tidak gampang menerima orang lain Kuburan Jean Masih basah Mary udah jalan sama orang lain Ini adalah sesuatu yang tidak benar Mary dan Pierre kembali Melanjutkan jalan-jalannya Hingga Puncaknya Pierre kebanyakan minum Dan berjoget bersama Mary Sayangnya Disini Pierre lepaskan dali Dan ingin mencipok Mary dengan paksa Salah satu warga yang tidak terima Mary dipaksa Akhirnya memberikan Bau gempadanya Dan terjadilah Baku hantam Ini Kejadian yang Memalukan Ketika sampai di rumah Pierre kompat lagi Kali ini dia benar-benar Menang banyak Karena Mary udah capek Pierre dengan beraninya Menganu Mary Di mobil Semenjak kejadian malam itu Mary tidak ingin lagi Ketemu sama Pierre Tidak hanya itu Mary juga bersitegang Dengan Simon Simon tidak suka Mary dekat-dekat Sama Pierre Begitu juga dengan Mary Dia kesalah pada Simon Karena dirinya lah Jean kehilangan nyawanya Malam itu Simon pergi ke kandang sapi Dan menuangkan Semacam cairan Atau mungkin bensin Kedalam air minum ternak Dan di pagi harinya Sapi-sapi mereka Pada tumbang Mary tidak percaya Hal ini terjadi Entah apa maksud Dan tujuan Simon Namun yang jelas Mereka tidak lagi Capek-capek Mengurusi sapi mereka Ya Itulah tadi Alur cerita film Wetlands Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Untuk tinggalkan like Dan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi